Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya beberapa pertanyaan teman-teman langsung terbungkam Tidak bisa menjawab apapun Karena yang dipertanyakan itu merupakan inti daripada iman Islam sendiri Bayangkan seorang yang mengaku profesor Namun tidak bisa menjelaskan imannya Kalau banyak umat yang mendengar ini Saya yakin mereka akan ragu terhadap iman percaya mereka Jangan kepenasan, mari kita dengar terlebih dahulu teman-teman Ini dia videonya Pendidikan saya itu lebih dari profesor Jangan lupa ya S5 Oh ya, S5 saya lupa Jadi gimana? Masih belum mau mu'alaf? Saya gak mau pak Karena saya nanti jadi perempuan-perempuan tobrut Gak mau saya geli Saya gak mau Mbak Agata ini sudah berkali-kali kalah debat dengan saya Tapi kok masih belum mau mu'alaf ya? Sedangkan seorang seperti ini Sampai Muhammad dibangkitkan Allah Saya mu'alaf Bangkitkan dulu nabi kalian Baru saya percaya kuasanya Allah Kalau sebelum itu terjadi Saya gak mau mu'ala Tuhan kami bisa melakukannya lebih dari itu Bisa Ya udah Itu aja dulu Gak apa-apa Mau kau bilang lebih dari itu Ngasih kebahagiaan ABCD Minimal bangkitkan dulu Muhammad dari kematian Kalau dia tidak bisa dibangkitkan Allah Mohon maaf Ya Mohon maaf Saya gak percaya Allah itu berkuasa ngasih saya Jadi beda dari Atau Nih ya Untuk Pecinta-pecinta tobrut di bawah ini ya Ya Kalian itu Hanya berhayal nonton film bokep Kenapa saya katakan itu Sampai dibangkitkan dulu Muhammad Baru ada adegan-adegan yang kalian mau Terlalu kecil enggak? Terlalu kecil Ya udah lakukanlah hal yang kecil itu Begini-begini Karena kata Tuhan Yesus gini Kalau kamu tidak setia pada perkara-perkara kecil Bagaimana kamu akan diberikan kepada perkara-perkara besar Seharusnya Allah juga setia dengan perkara-perkara kecil loh Kalau membangkitkan orang mati itu perkara kecil Lakukan Lakukan Makanya itu Makanya itu Itu Nih saya akan menjelaskan Saya akan menciarkan Mujizat-mujizat Tuhan kami Yang bisa Tuhan kami lakukan gitu loh Apa? Boleh-boleh Boleh saya siarkan Silahkan Silahkan Dari abad 7 sampai sekarang Sejak Tuhan Negeri Mekah itu Diperkenalkan Silahkan Silahkan Nah Terima kasih Jadi begini Bukti Mujizat Tuhan kami Itu Bisa Memualafkan Semua Nabi Mulai dari Nabi Adam Nabi Daud Nabi Sulaiman Nabi Sukarnain Bahkan sampai Nabi Cecek Mereka sudah Bukti Salahnya dimana? Salahnya dimana? Apakah dia turun Ke dunia orang mati? Dari Nabi Adam Dia sudah Sudah Mualaf Tuhan kami bisa Mualafkan Nabi Adam loh Coba Coba dulu Mualafkan Rasul Paulus Bikin dulu Rasul Paulus Islam Turun ke dalam Kerajaan Maut Bisa gak Dia bikin Islam? Rasul Paulus Rasul Yohanes Rasul Yaakobus Jadi Islam Suruh mereka Membaca Dua kalimat Cahadat Kalau gak sanggup Gak usah pak Gak main Kayak gitu Kami juga mainnya Bukan kayak gitu Kami mainnya Bukan membaca Kalimat Cahadat Karena Nabi Kedua Kami tidak bisa membaca Kalau Yesus sudah jelas-jelas Turun ke dunia Orang mati Dia menginjil Gimana pak Ayatnya itu Tuhan Yesus Turun ke dalam Kerajaan Maut Ada itu Dalilnya Makanya dia Mati Itu sebabnya Kenapa dia turun Ke dalam dunia Orang mati Untuk apa? Untuk mendeklarasikan Bahwa dia adalah Sang Injil itu Dialah kabar Sukacita yang dinantikan Semua orang Dari zaman ada Coba Kapan hari Allah Iswiti? Memualafkan Minimal Memualafkan dulu Rasul Paulus Kalau Rasul Paulus Bisa dia Islamkan Allah Maitkan Maha Kuasa Turun ke dalam Kerajaan Maut Rasul Paulus sudah mati Turun ke dalam Kerajaan Maut Bikin dia bersahadat Maka saya sahadat Karena saya pengikut Paulus Mengapa? Mungkin Mbak Kata bukan Mungkin Ada surah yang mengatakan Allah kami Kakinya di neraka Ayo Ayo Camkan itu Mbak Gak bisa Mbak Kata Mana bisa roaming Itu Kalau mau sahadatkan Dari maut Gimana? Kalau kamu Mengatakan Kaki Allah Mungkin Ngeraka Mengapain itu Kaki? Untuk Memualafkan Ya Rasul-Rasulnya Mbak Agata tadi Yang Mbak Agata sebutkan tadi Itu kan kuasa Allah Trap Ini ada Hijrah Hijrah Pemuda Hijrah Kok disini gak ada ya? Disatu akun saya ada Di ini gak ada Bentar Bang Bentar Bang Oh turun dia Oke Gitu ya Pak Ustadz Jumba ya Saya rasa Memang Anda Perlu Berobat jalan ya Jangan kan berobat Jalan Bahkan Mujizat Tuhan kami Gunung-gunung pun Bisa berjalan Iya Itu Gunung Cece Di Anabah 33 itu Itu sumbernya Oke Jumba Sepertinya Anda Masuk ke room saya Memang cuma cari koin doang Masih saya Saya gak ngerti Cara ini Apa Nampilnya Saya tahu Si Jumba ini Memang dia Debat itu Cuma mau nyari Kesalahan Kesalahan Alkitab Cuma mau cari koin Kok cari makan Kan dari Kota Tentu 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 Ingat lagi ya Saya ini ketua umum Organisasi air Jadi saya gak butuh koin-koin Apalah koin-koin itu Saya tahu Memang niat Anda kan itu Betul kan Jadi gini ya Kalau Anda berkehendak Saya mu'alap Silahkan Mu'alapkan dulu Rasul Paulus Suruh Allah Memu'alapkan Rasul Paulus Kalau dia tidak Sanggup Memu'alapkan Rasul Paulus Mohon maaf Saya tidak Percaya itu Jadi semua itu Omong kosong Saya katakan sekali lagi Itu Omong kosong Untuk apa Memu'alapkan burung Mu'alapkan dulu Yang sudah mati Bukti kalau Allahmu itu Berkuasa di dunia Orang mati Bukan di dunia Orang hidup Dengan mengancam Membunuh Apa Maaf ya Meng Gitu Percuma Anda di miut dulu ya Saya tahu Anda cari koin Di room saya ini Dari dulu Saya mau nanya dulu Pemuda hijrah Halo Sama Rizky Halo Halo Ya Ada yang mau Terima kasih Boleh 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 Salahkan Benar 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 Nabi-Nabi Falsu Nabi-Nabi Falsu Nggak ada Tadak Nggak ada Oke Coba buka Matthius Dompet Ayat 23 Dompet Bisa Kan Selan Dibaca Kok Aduh Disuruh Aduh Kok Sama Cek Muhammad Disuruh Ikro Aku Tidak Bisa Baca Ini disuruh Baca Aduh Katanya Gak lain Kau Wih Bang Meta Terima kasih Ya Ambang David Bang Meta Bisa beli Token Pulsa Kita Bang Meta Untungnya Hari ini Nggak Ngojek Bang Meta Mayan Dapet Koin Kasih Paus Juga Ke Bang Meta Ini Narsum Saya Biar Gimanapun Juga Bang Meta Ini Banyak Kali Ilmunya Ini Harus Kita Apresiasi Bang Meta Matius Berapa Bang Metius 24 23 Sampai 24 Udah Baca Silahkan Ikro Pada Waktu Terakhir Apa 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 Sih Waktu Itu Jika Orang Berkata Lihat Mesias Ada Disini Lihat Mesias Ada Disana Jangan Kau Percaya Sebab Mesias Mesias Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Bakal Muncul Tunduk Tanyakan Nah Sekarang Coba Buka Di Eh Pertanyaanku Ini Sebab Mesias Sebentar Sebab Mesias Mesias Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Mengadakan Tanda Tanda Dasyat Dan Mujizat Sehingga Sekiranya Mungkin Mereka Menyesatkan Orang Orang Pilihan Juga Ini Nabi Ini Yang mana Mesias Palsu Palsu Pertanyaanku Siapa Rasul Yang Pernah Bertemu Dengan Mesias Siapa Rasul Disini Gak Rasul Rasul Beda Dengan Mesias Dengan Nabi Nabi Juga Beda Nubuatannya Ini Nubuatannya Nabi Dan Mesias Sejak Kapan Paulus Disebut Nabi Sejak Kapan Paulus Disebut Mesias Oke Baca Di Kisah Para Rasul 9 Ayat 3 Oke Kisah Para Rasul 9 Kisah Para Rasul 9 Ayat Berapa Ayat 3 Oke Saulus Bertobat Gak ada Disini Dikatakan Saulus Itu Nabi Atau Mesias Ini Yesus Sendiri Yang Datang Ini Yesus Sendiri Yang Mengutus Saya Baca Dalam Perjalanan Kedamsik Ketika Ia Dekat Kota Tiba Tiba Cahaya Memancar Dan Langit 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 Mengililingi Dia Itu Ayat 3 Ia Rebah Ke Tanah Dan Mendengar Saulus Saulus Mengapa Engkau Menganiaya Aku Lalu Saulus Menjawab Siapakah Engkau Tuhan Akulah Yesus Yang Kau Aniaya Terus Dimana Oke Oke Disitu Yesus Yang Berbicara Iya Yesus Itu Mesias Apa Bukan Yesus Itu Tuhan Dan Juga Mesias Para Rasul Mesias 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 Rasul Paulus Itu Nabi Bukan Rasul Paulus Kok Nabi Rasul 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 Nabi Rasul Mesias Ya kan Kalau Kalian Ngepercaya Paulus Nabi Tunggu Saya Lihat Ayat Paulus Bukan Nabi Memang Paulus Bukan Nabi Itu Satu Yang Kedua Di Dalam Matius Dia Menubuatkan Kalau Ini Mengutus Beda Bukan Menubuatkan Ini Menguatkan Iya Makanya Tunggu Aku Cari Loh Bentar Cari Loh Kayaknya Manis Kali Leng Tunggu Hari Ini Pro Diabetes Aku Pro Pro Udah Dikasih Amang David Ko Poin Tuh Lumayan Kita Bisa Beli Kota Nanti Waduh Ini Makasih Ini Baru Ya Makasih Yang Kirim Poin Aduh Bang David Bu Ini Puma Mewah Dari Malaysia Henny Bang Padang Aduh Loh Roper Makasih Ya Teman Teman Kita Bisa Beli Soso Sama Pagihan PDAM Berarti Besok Aku Bisa Ke Bandung Layakan Ketemu Romo Ya Lumayan Bisa Beli Tiket Pesawat Dari Malam Saya Terima kasih Yang Udah Ngasih Anak Koin Anu Bisa Beli Vivis On Tadi Malam Aku Lihat Dia Kocak Sekali Ini Ternyata Dia Kocak Baca Buku Lagi Tadi Malam Itu Ngedaftar Apa Gitu Ngedaftar Apa Ada Dia Buka Buka Buku Terus Tanya Lutuh Kertas Apa Bang Oh Ya Ya Gua Kira Berarti Setiap Ini Dia Nyatet Ya Bro Luar Biasa Mantap Mantap Gimana Pemuda Hijrah Kok Suka Kalilah Ngemis Ngemis Ayat Alkitab Kita Ya Bro Mereka Ini Oke Udah Dapat Apa Coba Jadi Kisah Para Rasul 13 Ayat 1 Ya Silahkan Ikhlo Bacalah Oh Kalau Mau Lama Duk Disuruh Jibril Baca Aku Tidak Bicam Baca Yang Ditu Dong Coba Aku Kedengeran Kalau Aku Keluar Disini Makanya Makanya Para Rasul Berapa 13 Ayat 1 Nomor 1 Pada Waktu Itu Dalam Gereja Di Antioquia Ada Beberapa Nabi Dan Pengajar Yaitu Barnabas Simeon Yang disebut Niger Lukius Orang Kirene Menahem Menahem Aling Yang Diasuh Bersama Dengan Raja Wilayah Herodes Serta Saulus Terus Saulus Saulus Pengajar Disini Kan Dikatakan Gini Pada Waktu Itu Dalam Jemaat Atau Gereja Di Antioquia Ada Beberapa Nabi Yang disebut Nabi Disini Adalah Nabi Mana Dikatakan Beberapa Nabi Dan Pengajar Nabi Dan Pengajar Berbeda Itu Arti Nabi 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 Dalam Jemaat Dalam Gereja Nabi Nabi Yang Dia Memang Bertugas Untuk Mengajar Di Dalam Gereja Jadi Nabi Ini Juga Diberikan Nubuatan Nubuatan Nabi Itu Artinya Penubuat Oke Jadi Paulus Bukan Nabi Bukan Bukan Nabi 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 Paulus Pernah Nabi Nabi Paulus Coba Nabi Paulus Emangnya Langsung Jadi Rasul Gak Gak Pernah Nabi Nabi Gak Pernah Gak Pernah Oh Langsung Jadi Rasul 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 Baru Dikur Aku Nabi Paulus Sekarang Saya Panya Di Dalam Islam Sendiri Ada Nabi Paulus Itu Dulu Atau Atau Aulangmu Pernah Menubuatkan Paulus Itu Nabi Hmm Kalau Aulangmu Pun Mengatakan Paulus Itu Bukan Nabi Bahkan Kalian Suka Sekali Ngenyek Yang Mengatakan Paulus Itu Siapa Paulus Itu Perubah Ini Apa Segala Macem Paulus Itu Enggak Pernah Dinubuatkan Aulangmu Sebagai Nabi Terus Kok Kau Pengen Kali Paulus Jadi Nabi Dek Kok Gemas Kali Loh Loh Data Apa Disini Enggak Dikatakan Nabi Paulus Wah Data Apa Orang Orang Yang Disitu Nabi Pengajar 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 Berbeda Dengan Ini Dikatakan Pada Waktu Itu Ada Dalam Jemaat Dianti Oki Ada Beberapa Nabi Dan Pengajar Yaitu Barnabas Simeon Yang disebut Niger Lukius Orang Kirene Menahem Yang Diasu Bersama Dengan Raja Wilayah Herodes Serta Saulus Pada Waktu Itu Ada Beberapa Di Antio Ada Beberapa Di Antio Di Antio Gia Nggak ada Dikatakan Disitu Nabi Nggak ada Nabi Nggak pernah Nggak pernah Disebut Sebagai Nabi Paulus Nggak pernah Ada Baru Dengar Dari Kau Sekarang Gini Kau Lebih Percaya Allah Daripada Kitab Kami Coba Allah Pernah Enggak Mengatakan Paulus Itu Nabi Coba 25 Nabimu Dan Ribuan Nabi Yang Lain Yang Tercatat Itu Ada Enggak Namanya Nabi Paulus Kalau Allah Enggak Pernah Bilang Paulus Itu Nabi Itu Yang Dimatihus Itu Kita Baca Lagi Bahkan Yang Di Dalam Kisah Para Rasul 13 Tadi Yang Dikutip Sama Dia Disitu Yang Disebut Rasul Palsu Namanya Bar Yesus Bar Yesus Ayat 6 Kisah Para Rasul 13 Ayat 6 Coba Baca Sekarang Di Nimpak Di Sini Pada Waktu Itu Jika Ada Seorang Berkata Kepadamu Lihatlah Mesias Ada Di Sini Atau Mesias Ada Di Sana Jangan Kamu Percaya Sebab Mesias Mesias Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Mengadakan Tanda Tanda Mujizat Yang Dasyat Sehingga Sekiranya Mungkin Mereka Menyesatkan Orang Pilihan Juga Loh Paulus Disini Orang Pilihan Perhatikan Lah Aku Sudah Mengatakannya Terlebih Dahulu Jadi Apabila Orang Berkata Lihat Di Padang Gurun Janganlah Kamu Kesitu Lihat Ia Ada Di Dalam Bilik Jangan Kamu Percaya Siapa Yang Bertemu Mesias Di Padang Gurun Nabi Dan Mesias Palsu Ini Ada Di Padang Gurun Kamu Baca 26 Ya Ada Di Dalam Bilik Siapa Yang Di Dalam Bilik Sejak Kapan Paulus Itu Ada Di Padang Gurun Di Damsik Itu Bukannya Padang Gurun Damsik Dia Sedang Perjalanan Ke Damsik Baca Baca Satu Raja Raja Baca 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 Dia Bukan Berasal Dari Sana Dia Dia Dari Tarsus Kok Kira Di Dalam Bilik Disini Di Penjara Gitu Bagaimana Dengan Bilik Ini Bilik Apa Prop Yang Untuk Nyoblas Pemilik Pemilik Kotak Pemilu Rasul Paulus Itu Orang Pilihannya Yesus Kamu Baca Di Dalam Kisah Parah Resul 9 Kalau Dia Orang Pilihan Rasul Orang Pilihan Yesus Terus Gimana Ceritanya Dia Orang Pilihan Dia Yang Disesatkan Sama Nabi Palsu Dia Juga Gitu Gimana Ini Dengerti Loh Cara Mikir Gimana Sih Orang Ini Prop Ada Yang Ngata Ngatain Prop Kapir Metatron Aku Seneng Loh Terus Ini Bilang Si Bintang Muda Ini Bilangkan Kapir Metatron Memang Kami Kafir Kita Memang Tertutup Kafir Tertutup Tertutup Buat Mohamad Tau Assalamualaikum Kakakku Abangku Yang Paling Ganteng Yang Tengganti Sampai Di Atas Sosok Santuy Dia Jadi Padanggurumi Itu Bukan Bukan Gak Berantasi Melbang Bentar Dulu Bang Bentar Dulu Jadi Padanggurumi Itu Bukan Didamsi Rasul Paulus Itu Tidak Berasal Dari Sana Bro Ya Masanya Yang Ketemu Paulus Ketemu Di Damsi Tuh Yesus Ada Mengatakan Lihat Di Sana Ada Nabi Palsu Ada Perkatanya Di Dalam Itu Katanya Jika Lo Ada Yang Nabi Palsu Atau Demesius Palsu Ya Dikatakan Mereka Itu Akan Menyesatkan Orang Pilihan Yesus Rasul Paulus Itu Adalah Orang Pilihannya Yesus Ya Kan Itu Satu Yang Kedua Yang Kedua Dikatakan Mereka Itu Ada Di Padang Ada Di Bili Ada Di Padang Padang Guru Ya Kan Iya Sekarang Saya Tanya Di Dalam Kisah Para Rasul Sembilan Adakah Yang Menunjuk Lihat Disitu Ada Mesias Ada Nggak Yang Mengatakan Bahwa Rasul Paulus Itu Dari Damsi Siapa Yang Mengatakan Rasul Paulus Itu Dari Damsi Kalau Saya Misalnya Berjalan Saya Lagi Perjalanan Ke Bandung Apa Saya Disebut Saya Berasal Dari Bandung Oke 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 Sekarang Tanya Paulus Ketemu Yesus Dimana Kasih Langsung Probe Enggak Apa Paulus Ketemu Yesus Dimana Di Kaukabah 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 Tau gak Kaukabah 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 Bingung kan Memang Pailailah Kaukabah 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 Itu adalah Wilayah Yang Sekarang Disebut Sebagai Kaukabah 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 Kira-kira Kaukabah 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 Enggak Enggak Gak Gulus Siapa yang Gulus Lanjut Lanjut Oke Anda sama Ibnu Kasir Ilmunya Tinggin Mana Pasti Ibnu Kasir Ya Udah Enggak Usah Dijawab Kisah Jelas Tinggian Ibnu Kasir Kisah 31 Abi Oke Abi Ya Saya tunjukin Nabi Siapa Namanya Tapi Supaya Fair Kita Baca Dulu Sebentar Sebentar Judulnya Tadi Dari Adam Hingga Isah Ya Kita Baca dulu Dari Adam Hingga Isah Sementara Paul Setelah Isah Ya kan Itu Ya Kita Baca Dulu Supaya Fair Ini Bukunya Islam Soalnya Karena Disini Dikatakan Bahwa Jadi Membuatan Dimatius Itu Enggak Dijawab Ini Sebentar Tadi Kan Bukan Nabi Penulisan Kita Kita Maca Ayatnya Juga Iya Kita Anggaplah Matius Salah Anggap Rasul Matius Salah Semua Salah Dalam Penulisan Kitab Ibnu Kasir Yang kita Baca Ini Menggunakan Metode Yang Valid Dan Terpercaya Karena Berpendoman Pada Penjelasan Penjelasan Yang tertera Dalam Al-Quran Disamping Ibnu Kasir Tidak Berpendoman Pada Hadis Maudu Ya Kelebihan Kitab Ini Adalah Steril Dari Kisah Kisah Apa Ini Israel Liat Secara Total Bagaimana Tidak Beliau Sendiri Maksudnya Ibnu Kasir Sendiri Adalah Seorang Imam Hafiz Pengafal Quran Dan Ahli Hadis Makanya Tadi Dia Nggak Pakai Hadis Maudu Maupun Israel Liat Nah Tapi Kita Baca Disini Apa Yang Ditulis Sama Ibnu Kasir Kamu Tadi Bilang Bulus Saya Bukan Bilang Bulus Apa Yang Dibilang Sama Ibnu Kasir Disini Disini Dia Bilang Apa Nih Di antara Penduduk Damascus Ada Seorang Yang Beriman Dan Percaya Kepada Al-Masih Isaya Namanya Daina Ia Bersembunyi Di Gua Di Pintu Timur Dekat Masjid Masjid Tulisannya Kebaca Karena Mereka Takut Terhadap Siapa Bulus Apa Paulus 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 Yahudi Ia Adalah Penguasa Yang Lalim Semenamena Membenci Al-Masih Dan Agama Yang Ia Bawa Ia Membotaki Rambut Keponakannya Siapa Yang Membotaki Paulus Dala Beriman Kepada Al-Masih Dan Mengaraknya Mengelilingi Damascus Setelah Itu Ia Rajam Hingga Mati Jadi Sama Paulus Tadi Ponakannya Dirajam Nanti Saya Buka Si Naksarion Siapa Nama Ponakannya Paulus Ya Ponakannya Paulus Itu Loh Dirajam Dia Ngomong Gini Gini Bro Bercuma Bro Karena Di Di Ibnu Belum Selesai Sabar Tadi Saya Bila Ketemu Dimana Kau Kau Saat Paulus Mendengar Berita Al-Masih Mendengar Bergerak Menuju Damascus Ia Menyiapkan Kledai Dan Pergi Untuk Membunuh Siapa Yang Mau Dibunuh Paulus Yang Mau Dibunuh Isa Al-Masih Paulus Bertemu Dengan Isa Di Di Kau Kabah Wah Kabah Sekarang 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 Ini Sekarang Kamu Waktunya Berkini Tunggu Andalah Di Mute Sabar 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 Eko Diam Dulu Bajak Ranggang Ya Sabar Pak Pro Itu Paulus Mau Membunuh Al-Masih Al-Masih Tanya Tanya Waktu Rasul Paulus Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 6 9 Dan 12 Waktu Rasul Paulus Ketemu Dengan Yesus Apa Yang terjadi Dengan Matanya Buta Buta Setuju Enggak Pemuda Hijrah Setuju Karena Itu Sudah Digin Api Setuju Oke Kita Baca Ibnu Kasir Ternyata Nyontek Matius Seperti Rasul Saat Berhadapan Dengan Para Sahabat Isa Al-Masih Seorang Malaikat Datang Menghampiri Pak Ulus Ulus Islam Lalu Menjotos Wajahnya Hingga Dengan Membuatnya Buta Wah Ini Memang kurang ajar Ulama-ulama Islam Plagiat Isinya Ngetahui Situasi Yang Terjadi Ini Dapat Dari mana Kira-kira Saya tanya Ibnu Kasir Coba Ibnu Kasir Dapat Cerita Dari mana Pasti Baca Kalkitab Baca Alkitab Sosoknya Dari mana Dia tahu Ternyata Tadi Ngina-ngina Paulus Itu Nabi Pasu Padahal Jelas-jelas Di Kristen Rasul Nah Sekarang Ini Kok Bisa Ada Cerita Ini Ya Mengetahui Situasi Yang Terjadi Terlintas Di hatinya Untuk Percaya Kepada Al-Masih Paulus Kemudian Datang Menghampiri Al-Masih Dan Meminta Maaf Atas Jadi Paulus Ketemu Enggak Sama Al-Masih Ketemu Lalu Beriman Padanya Tunggu Pak Saya Justru Nanya Ini Bukannya Isa Itu Sudah Terangkat Turun Lagi Ketemu Paulus Tunggu Agar 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 Mengusap Kedua Matanya Agar Allah Mengembalikan Penglihatan Al-Masih Sorry Pengiatannya Al-Masih Berkata Ini 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 Meminta Yang Disana Meminta Agar Agar Al-Masih Mengusap Kedua Matanya Terus Lanjut Ke Atas Agar Allah Mengusap Siapa Isa Kok Yang Mengembalikan Penglihatannya Allah Isa Adalah Allah Baik Teman-teman Yang dikasih oleh Tuhan Kira-kira Apa Respon Teman-teman Ketika Mendengarkan Debat Tersebut Dari Awal Hingga Akhir Saya Berharap Teman-teman Memperoleh Sesuatu Yang Dapat Dipelajari Untuk Mempertanggungjawabkan Iman Kita Dari Orang-orang Yang Selalu Mempergunakan Iman Kristen Al-Kitab Untuk Menumpang Makan Mencari Koin Di Setiap Channel Mereka Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Seluruh Ustad Banyak Ustad Polemikus Oknum Ustad Yang Memakai Pengajaran Kekristianan Al-Kitab Untuk Dibahas Di channel Mereka Demi Mendapatkan Koin-koin Untuk Melanjutkan Hidup Mereka Teman-teman Ya itu Yang terjadi Perhatikanlah Ustad Zuma Dan lain Sebagainya Itu Selalu Tiap hari Tiap menit Tiap jam Membahas Kekristianan Itu Luar biasa Teman-teman Dan dari situ Mereka bisa Mendapatkan Apa yang Mereka inginkan Dan mereka Aman-aman saja Karena Mengandalkan Mayoritas Oke Teman-teman Kalau kita mendengarkan Apa yang Di debat terjadi Dia mengaku Profesor Luar biasa Tepuk tangan Kalau Seseorang itu Profesor Doktor Belum tentu Ilmunya itu Dapat Dijamin Teman-teman Belum tentu Serius Apalagi Zaman sekarang Ini ya Mudah sekali Meraih gelar Mungkin Tidak sekolah Bisa dapat Gelar Bisa dapat Apa Ijazah Ya tujuannya Memang hanya Untuk mendapatkan Gelar Bukan menjadi Orang yang pintar Begitu Nah Alhasil Apa yang ditanyakan Apologi Tersebut Dia merupakan Pertanyaan Yang menohok Teman-teman Kalau mereka Sering sekali Membahas Tentang Yesus Kristus Mempertanyakan Ketuhanan Kristus Mempertanyakan Keaslian Alkitab Izinkan kita Bertanya Seperti Apologi Tersebut Coba Buktikan Buktikan Apakah Nabi Muhammad Nabi kalian Itu bangkit Dari kematian Itu saja Supaya kalian berhenti Membahas tentang Alkitab Membahas tentang Yesus Karena Yesus Sudah bangkit Dari kematian Untuk menebus dosa Bahkan Dia mengkumandangkan Kemerdekaan Atas seorang berdosa Kalau percaya Kepadanya Lalu kita Kita balikkan Pertanyaan Coba Dulu Coba Dulu Buktikan Atau Coba Dulu Buktikan Apa Yang menjadi Keunggulan Daripada Sang Baginda Yang bisa Ditonjolkan Kepada Umat Kristen Sehingga Ajakan Untuk menjadi Mualap itu Bisa Dilakukan Ajakan Untuk masuk Islam itu Bisa dipikirkan Karena apa Kita mendapatkan Sesuatu yang Melebihi Apa yang Dilajarkan Apa yang dilakukan Oleh Yesus Kristus Itu saja Karena Kalau Anda Tidak Menemukan Apapun Dan hanya Modal Begini Begitu Dan Begono Tidak Bisa Membuktikan Apapun Maka Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Semua Yang kalian Lakukan Itu adalah Klaim Lalu Itu sebabnya Kalian itu Bisa Sibuk Membahas Tentang Kekristianan Teman-teman Jadi ketika Para Ustadz Para Mualap Para Polemikus Itu Membahas Mempertanyakan Mengobrak Abrik Mengobrak Abrik Isyakitab Demi Koin-koin Maka Untuk Juga Mempertanyakan Bagaimana Kalian Memiliki Iman Dan Hasilnya Dia tidak Bisa Jawab Teman-teman Sekalipun Profesor Dia tidak Bisa Jawab Karena Apa Karena Memang Tidak Dia Ngerti Tentang Itu Jadi Teman-teman Ikutilah Yang Pasti Karena Yang Pasti Itu Telah Terjamin Dia Tidak Hanya Memberikan Subbedoman Tapi Dia Menyatakan Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Kepada Allah Yang Esa Kalau Tidak Melalui Yesus Oke Teman-teman Tidak perlu Kepanasan Mari kita Cerdas Karena Orang Cerdas Pasti Tau Memberikan Jawab Oke Teman-teman Sampai Di video saya Jangan lupa Untuk Mendukung Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Share Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Bye Bye Sampai